Bioenergi adalah masa depan. Di dunia yang semakin sadar akan lingkungan, bioetanol menjadi salah satu solusi energi terbarukan yang banyak dibicarakan. Tapi, apa sebenarnya bioetanol itu? Bagaimana cara pembuatannya? Dan apa saja manfaat serta tantangannya? Yuk, kita bahas lebih lanjut! Bioetanol adalah bahan bakar yang dibuat dari bahan-bahan organik seperti jagung, tebu, atau bahkan sisa tanaman. Bahan bakar ini termasuk dalam kategori biofuel, yang berarti berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti bensin, bioetanol lebih ramah lingkungan karena emisi karbon yang dihasilkannya lebih rendah. Bioetanol memiliki banyak manfaat Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, bioetanol juga bisa diproduksi secara lokal, yang membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Selain itu, proses pembuatan bioetanol bisa memanfaatkan limbah pertanian, sehingga membantu mengurangi sampah organik. Tentunya, ada beberapa tantangan dalam penggunaan bioetanol. Pertama, bioetanol tidak se-efisien bensin dalam hal energi per liter. Selain itu, produksi bioetanol dalam skala besar membutuhkan lahan yang luas, yang kadang berkompetisi dengan lahan pertanian pangan. Jadi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan energi dan pangan? Meskipun ada tantangan, masa depan bioetanol tetap cerah. Penelitian terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan bioetanol. Jika kita bisa menemukan cara untuk mengatasi keterbatasannya, bioetanol bisa menjadi salah satu kunci transisi kita menuju energi bersih dan terbarukan. Jadi, apakah bioetanol adalah solusi energi masa depan? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang energi terbarukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.